YM, perempuan berumur 36 tahun ini, diamankan petugas resmob Polres Ponorogo. Ibu satu anak warga desa Kemiri, kecamatan Jenangan Ponorogo ini, diduga pelaku perampokan dan pembacokan bos hotel di wisata Telaga Ngebel Ponorogo. Kepada penyidik, pelaku mengaku merampok karena terlilit hutang 2 juta rupiah. Semua sudah direncanakan, pelaku hafal situasi hotel karena sering check-in di hotel tersebut. Awalnya, pelaku hanya merampas perhiasan korban dan mengancam dengan senjata tajam. Karena korban melawan, pelaku membacok leher dan tangan korban dengan pisau yang sudah disiapkan. Terus ini, ibunya ngelawan. Terus? Di suhu mengaduk ke belakang, dianya ngelawan, habis itu dia mengukul susu. Habis itu dia meramah susu, habis itu langsung menyerang lagi, mau ambil pisau, sampai pisaunya jatuh. Itu pisaumu atau pisaunya ibu itu? Pisauku. Kamu bawa dari rumah memang itu? Iya. Pelaku berhasil membawa kalung dan dua cincin milik korban. Sebagian hasil curian sudah dijual. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Kita sudah mengamankan suatu orang calon tersangka pelaku kaitan dengan diperampokan di Jepang. Tapi kami masih mendalami kaitan dengan perlengkapan alat bukti dan penetapan sebagai tersangka. Apakah ini ada rangkaian jelar? Jenis? Jenis? Jenis klamin tersangka? Memang perlengkapan. Dia warga sekitar? Warga Ponorogo. Warga Ponorogo. Warga Ternak gimana? Nanti kami jelaskan pada saat. Sebelumnya sepekan lalu aksi perampokan terjadi di salah satu hotel di kawasan wisata Telaga Ngebel, Ponorogo. Kasmira, pemilik hotel, korban perampokan dan pembacokan dengan luka serius di wajah, punggung, dan leher. Pelaku menyarus bagai tamu hotel dan merampas kalung korban. Karena melawan, pelaku menyerang korban dengan senjata tajam. Korban yang terluka disekap di dalam kamar dan pelaku kabur. Korban berteriak, minta tolong, dan diselamatkan warga. Dari Ponorogo, Tim Liputan, Garda Tisi. Terima kasih telah menonton!